Kami lanjutkan kompasi yang bersama saya Mercy Tirayo Sudara, banjir masih merendam Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir kini berdampak pada aktivitas di terminal induk bus antar kota antar provinsi di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Ketinggian air mencapai 50 cm, akibatnya aktivitas di terminal lumpuh total. Penumpang yang naik dan turun dipindahkan di luar area terminal. Hal ini membuat pelaku jasa transportasi terganggu karena omset mereka menurun drastis. Sekitar 3.000 orang terdampak banjir di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Banjir juga merendam akses jalan warga akibatnya warga terisolasi dan aktivitas warga terganggu. Banjir disebabkan meluapnya aliran sungai Mungkung yang tertahan tingginya debit air sungai Bengawan Solo. Pemerintah desa telah mendirikan dapur umum dan menyalurkan makanan dengan menggunakan perahu.